Halo selamat siang teman-teman kembali lagi bersama saya pada kali ini kita akan membahas tentang uji sperman-treng dimana uji sperman-treng ini merupakan salah satu uji statistik ketika data atau skala datanya berbentuk ordinal by ordinal atau nominal by ordinal seperti itu ya teman-teman nah ketika ada salah satu variable yang memiliki skala data ordinal ya ordinal itu kita menggunakan apa namanya uji statistik sperman-treng seperti itu ya ketika ada satu data yang berbentuk nominal maka kita akan menguji menggunakan uji interkanai yaitu uji g-square seperti itu nah disini karena datanya ini berbentuk ordinal by ordinal oleh kata itu saya gunakan uji sperman-treng seperti itu nah teman-teman disini tentunya sudah harus memiliki data-data awal lah seperti itu bisa dibilang gitu data awal yang dimana teman-teman sudah mengumpulkan dari responden penelitian seperti itu nah saya contohkan disini saya punya data mengenai motivasi dan kinerja motivasi itu terdiri dari 20 item begitu pun dengan kinerja 20 item yang nantinya akan saya masukkan ke dalam lembar kerja SPS seperti itu untuk tahapan pengolahan dan analisi selanjutnya gitu ya nah sebelum teman-teman masukkan tentunya dari data-data ini yang tadi data-data ini tentunya teman-teman kan sudah punya kategori nih kategori untuk setiap variable misalkan variable motivasi atau juga kinerja sehingga nanti bisa ditetapkan motivasi pegawai itu seperti apa kinerja pegawai itu seperti apa nah disini saya sudah memiliki kategori dari setiap variable contohnya disini kategori motivasi itu ada baik cukup kurang dengan nilainya range-nya ini begitu juga dengan kategori kinerjanya nah cara mendapatkan nilai-nilai ini range-nya ini atau intervalnya juga itu didapatkan berdasarkan hasil questionnaire ini semuanya berdasarkan hasil questionnaire ya untuk menentukan ini nilai-nilainya ini ya teman-teman nah untuk bagaimana caranya menentukan nilai-nilai ini nanti teman-teman bisa nonton video saya yang terkait dengan cara menghitung interval kelas dan juga jumlah kelas seperti itu ya nanti saya kasih linknya di deskripsi nah oleh karena itu kita masuk pada lembar kerja kita sudah punya data ini nah ada yang bertanya kira-kira yang dimasukkan itu datanya data ini masing-masing item atau totalnya ya jelas totalnya ya teman-temannya nah kita langsung saja kita masuk ke variable view kita klik apa klik di kolom pertama baris pertama kita ketik motivasi ini untuk variabelnya motivasi kemudian yang kedua kinerja gitu ya ini motivasi pegawai dan kinerja pegawai nah desimalnya kita nolkan kemudian kita masukkan totalnya ini dari variabel motivasi nah ini ya kita copy kan masukkan ke lembar kerja itu juga dengan kinerja kita masukkan nah kemudian kita sudah memiliki data nah selanjutnya kita harus mentransform data ini agar nanti terbaca sesuai hasil ini sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menentukan secara manual nanti dari aplikasinya dari softwarenya dari sistemnya itu sudah otomatis membaca ya kira-kira yang dengan nilai seperti ini itu masuk di kategori mana nilai seperti ini masuk di kategori mana seperti itu untuk dua variabel yang kita punya seperti itu ya nah masuk di sini kita apa mentransformasi data yang sudah kita punya klik transform kita pilih ke record into same variables kita masukkan variabel motivasi kita pilih old and new values kita masukkan range-nya tadi range-nya itu kita kecilkan disini range-nya itu kita lihat saja ya nah untuk kategori baik itu kita kasih 74 di range-nya 74 sampai sampai 100 sorry 74 disini 74 di range-nya kemudian value nya 1 kita klik add kemudian yang kedua itu cukup 47 sampai dengan 73 47 sampai dengan 73 2 add terus kemudian ini yang kurang 20 sampai 46 20 46 ini 3 kita continue oke nah kita lihat disini sudah terbentuk ya nanti teman-teman ya transformasinya sudah terbentuk selanjutnya kita masuk ke values 1 kita klik pada value 1 labelnya itu kategorinya byte karena tadi kan tadi kan 1 itu kita 74 sampai 100 jadi kategorinya baik seperti itu kita add kemudian 2 itu cukup kemudian 3 itu turun kita add kemudian oke nah selanjutnya kita ke kinerja kita transform lagi kita keluarkan masukkan ke kinerja sama ya teman-teman ya ini sama ya tadi ya kita continue sama ya teman-teman ini nilainya sama nilainya sama sehingga kita tidak perlu lagi menghapusnya kecuali ratanya berbeda seperti itu nah selanjutnya kita masukkan sama 1 itu baik 2 itu cukup 3 itu kurang kurang add oke masuk nah disini udah langsung terbentuk nih kalau kita mau lihat ya langsung terbentuk untuk menghilangkan kita bisa ke view label nah kita langsung lihat nih nilainya tuh masuknya di kategori-kategori mana saja gitu kan untuk nilai-nilai yang tadi nah ini sudah sudah masih baik cukup baik cukup dengan nilai yang ini tadi nah nilai yang ini tadi ini 80 nih untuk item yang apa responden pertama nih dapat poinnya 80 kalian lihat disini masuk kategori apa oh baik ternyata ya motivasinya kayak gitu ya teman-teman ya oh baik ternyata kategorinya begitu juga dengan kinerja kita lihat kinerjanya oh iya kinerja 80 masuk juga kategori baik ya kayak gitu ya teman-teman nah untuk mengujinya kita klik analyze ya analyze terus terus bivariate correlate bivariate kita pilih yang sperman ring terus kita masukkan kinerjanya continue to tail ini biarkan biarkan defaultnya kemudian kita lihat nah my line ok ilai signifikansinya nggak ada karena sebenarnya kita coba lihat di tadi datanya sama ya sama coba kita rubah satu lah ini masuk ke ini datanya sama teman-teman karena datanya sama datanya sama bentar kita lihat iya ya datanya sama bukan karena sama nilainya tapi sama masuk di kategorinya sama masuk di kategorinya seperti itu ya coba kita ubah tadi ya ini kita click analyze correlate di varian nah ini sudah muncul nilai signifikansinya nah kelemahannya SPSS ini dia ini tidak bisa membaca ketika data itu semuanya sama itu kelemahannya SPSS ini jadi harus ada data yang berbeda sehingga dia bisa membaca gitu, walaupun satu yang berbeda, itu dia sudah bisa membaca, tapi kalau semuanya sama walaupun angka tadi, seperti tadi angkanya berbeda itu, itu nilainya SPSS nya tidak akan membaca gitu jadi harus berbeda ya walaupun ada satu gitu nah ini hubungan antara kedua variable ini ada hubungan yang positif tentunya positifnya dilihat dari mana nilai correlation coefficient nya teman-teman nah untuk pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai sperman range juga, tapi akan menjelaskan nilai-nilai yang didapat dari output SPSS ini kira-kira hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax